Rusia menilai peluang damai dengan Ukraina terkait konflik yang berlangsung kini menipis. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan tak mau duduk bersama dengan Presiden Vladimir Putin di meja perundingan. Di langsung Tribun News Minggu 12 Maret, hal ini disampaikan oleh Lavrov dalam wawancara sebuah televisi. Dijelaskan oleh Lavrov bahwa Presiden Zelensky masih yakin bisa memenangkan perang dengan cara apapun. Lavrov memastikan bahwa Rusia tak menghindari proses negosiasi. Namun negosiasi tak dapat dilakukan karena mereka melihat peluang tersebut tidak ada. Lavrov lantas mempertanyakan keinginan Zelensky yang ingin menghentikan perang. Terkenal tersebut Lavrov lantas mengingatkan soal dekret yang ditantangani Zelensky pada Oktober lalu. Dalam dekret tersebut Zelensky menyatakan tak ingin bicara dengan Putin. Zelensky kala itu menilai bahwa Putin tak punya martabat dan kejujuran sehingga ia ogah berdialog dengannya. Lavrov juga mempertanyakan pernyataan Direktur CIA Bill Burns yang menyatakan Rusia tak memiliki tanda-tanda mundur. Justru hal itu yang dimiliki oleh Ukraina. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!